Halo balik lagi bareng gue Irwan di Uwalnik Studio Kali ini kita bahas tentang perbedaan antara ilmu komputer, sistem informasi, teknik informatika, dan teknik komputer Banyak banget ya? Tiga Empat bos Kan saya ngitung dari nilai Ada tuh dengan nilai Ada programmer ya Ngitung dari nilai Gimana sih? Aduh Yang disambak itu kulit bos Oh iya Biar suci Ya kita bukan bahasa ilmu pikir Cidakan debu Udah lanjut ya Terus apa nih yang mau dibahas pertama kali? Ya itu tadi Apa? Sistem informasi dulu Arti ilmu komputer dulu Iya Mana sih anda udah tau itu Terus nanya saya Udah tau saya nggak kuliah Jadi yang dimaksud dengan ilmu komputer ini kan bahasa Inggris itu komputer science Oh iya bener Iya Enggak kita kenapa harus tau awalnya dulu itu komputer science Karena science ini artinya ilmu murni Jadi ilmu murni yang digunakan pada komputer Ibaratnya gini Misalkan ya dalam ilmu komputer nih ada mata kuliah Cara kerja sistem operasi Nah dalam ilmu komputer itu kita tidak belajar tentang cara membuat sistem operasi Oh tapi belajar soal Tapi belajar tentang analisis ilmu yang digunakan pada sistem operasi Kenapa sih kok bisa sistem operasi itu hidup di dalam komputer Iya Bagaimana caranya pada saat kita klik shutdown di tombol start itu komputer mati Itu berarti kayak konsep ya Iya jadi konsep berpikir sistem operasi itu bagaimana sih Oh iya Nah terus bagaimana tentang misalkan ya programmer Modding Kemudian kan pasti di compile ya Iya Atau di running Iya Nah bagaimana si komputer itu memahami bahasa yang tadi Bahasa tadi itu Diubah menjadi bahasa mesin misalnya Iya Nah itu komputer science tuh Jadi cara memahami itu Cara memahami Terus bagaimana komputer misalnya ada password Iya Di winrar misalkan Oh iya Kan di encrypt sih tuh Bagaimana cara di decrypt nya Nah bagaimana rumusan sehingga mampu di decrypt Itu ilmu komputer tuh Itu kayak proses gitu Iya Jadi cara memecahkan Oh iya iya Cara memecahkan password tadi yang misalkan habis Passwordnya 12345 nih Kemudian di MD5 lah Iya Nah itu bagaimana cara mengubahnya kembali misalkan Sedangkan sebenarnya MD5 itu bukan ini ya Iya bukan ya Bukan M3 di dua arah ya Dia cuma satu arah doang kan Jadi balik lagi Gak bisa balik lagi Ibaratnya yang lain lah gitu Kayak cryptography Iya Nah itu cara Bagaimana cara kerjanya Urutannya Misalkan Irwan I nya itu apa R nya apa Jadi apa gitu kan Jadi apa Kode yang random Nah kode random gitu Tapi random kan gak asal-asalan Iya kalau random asal-asal Itu bingung Yang kebalikinnya bingung kan Gimana ya Jadi gak bisa salah lagi dong Itu lah Konsep itulah yang disebut dengan Science nya Yang dalam ilmu komputer Berarti sainsnya itu tuh Sainsnya itu tuh Cara berpikirnya Cara berpikirnya Kriptografi Misalkan tadi Postbro di Irwan Kemudian Kok bisa berubah jadi kode Anu-anu-anu gitu Nah itu Dalam komputer sains itu Dalam komputer sains itu ilmu komputer Dijelasin kayak gitu Iya berarti cara Apa Cara berpikirnya kan Konsepnya Konsepnya Itu komputer sains Atau ilmu komputer Makanya kenapa Orang yang masuk ke dalam ilmu komputer itu Kebanyakan kalau Gak jadi ilmuwan Di stress Wah Karena aku sih kan Ibu sih Mikiran konsep Karena kebanyakan Mikiran konsep Gak Mikir secara teknis Kan banyaknya orang gini Kan misalkan ada nih Di dalam ilmu komputer itu ada kurikulumnya Disitu dijelaskan tentang Pencitraan digital Atau grafikal komputer Itu seakan-akan ilmu yang mempelajari Tentang desain grafis Oh padahal bukan Padahal bukan Padahal bukan Padahal bukan Padahal pencitraan digital itu Menjelaskan tentang Pixel-pixel yang ada di dalam gambar Oh kayak dimonitor kan Iya Itu digunakan untuk apa Misalkan kayak Di Jakarta kan suka ada Tilang online Oh iya Nah itu kan pencitraan digital Untuk membedakan Antara plat nomor Dengan muka orangnya Dengan muka orangnya Nah itu Bukan untuk Desain grafis Oh Berarti lebih luas lagi dong Lebih luas lagi Jadi orang yang pengen Oh gue pengen jago desain grafis nih Terus masuk ilmu komputer Oh itu salah jurusan Berarti iya malah Harusnya desain malah mikir kan Iya malah mikir gimana Akhirnya mikir gimana Caranya memikir soper kayak Photoshop Iya Dia malah mikir bikin sopernya Maksudnya harus bikin sopernya dulu Iya Kalau siap belajar soper yang udah ada Gitu Bukan Bukan belajar Cara bikin Factor di CorelDRAW Bukan Pencitraan digital atau Apa Grafikal komputer itu Ya tadi Untuk Cara berpikir Si komputer gimana Mengubah warna Gimana cara membedakan warna Gimana cara Prosesnya Ini beda Iya Pencitraan digital Kayak mengenali wajah orang Kayak gitu-gitu Nah itu sains itu Sains itu Sains Dalam ilmu komputer itu seperti itu Bukannya Yang lain Nanti kita bahas Lebih luas lah Komputer sains itu Iya Bukan lebih luas sih Maksudnya Dia lebih fokus ke dalam konsepnya Konsepnya kan Iya Kalau mau jadi Kalau mau jadi ilmuwan Maksudnya ilmu komputer Iya Kalau mau jadi ilmuwan Mau bikin sistem operasi Atau bahasa pemrograman Iya Mau bikin sistem operasi Bahasa pemrograman Atau mau bikin algoritma baru Atau membandingkan algoritma Misalkan Contohnya lagi Kalau misalkan Kita mau Jalan-jalan ke Jakarta nih Iya Nah Kan jalan ke Jakarta nih Kalau dari Bogor Itu kan ada yang lewat CB ya dong Ada lewat 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 paruh Lewat mana gitu kan Iya Nah itu dalam ilmu komputer Bisa pakai algoritma Algoritma untuk mencari Yang mana yang paling dekat nih Atau yang lebih efisien Mana yang lebih efisien Itu dalam ilmu komputer Atau komputer sains itu dijelasin Kayak gitu Algoritmanya Iya Nah jadi kalau dalam ilmu komputer itu Sainsnya Gitu Konsepnya Tahapannya Algoritmanya Polanya Itu dalam ilmu komputer Ini mau mikir Ini caranya gimana nih Iya Itu kan Berarti lebih ke teknis kan Lebih ke teknis Nah Kalau misalkan kita udah tahu Jalan yang terdekat itu misalkan Oh lewat paruh misalkan Nah teknisnya seperti apa ya Pakai google map Gitu Itu teknisnya Gitu Itu teknisnya Gitu Gitu Dalam ilmu komputer itu Gak diwajibin ngoding Jadi Kalau misalkan mau lulus Atau Misalkan mau sidang nih Dalam ilmu komputer Itu gak mesti bikin sistem Gak bisa bikin program Mungkin Ada Analisisnya Ya konsep apa yang Kalian ajukan gitu Konsep apa yang mau diajukan untuk lulus tadi Algoritma apa sih Misalkan untuk mempercepat Jalan antara Bogor ke Jakarta Oh berarti Dia gak Mesti bikin sesuatu yang baru dong Enggak Misalkan ada algoritma A Algoritma B Dibandingkan Dibandingkan bisa Yang mana yang lebih cepat gitu Atau tiga algoritma gitu Atau dia mau punya usulan baru Dengan algoritma yang baru juga gak masalah Tapi biasanya itu S2 atau S3 Kalau S1 itu cukup Cuman bandingin 2 algoritma itu cukup Pasti lebih simple kan Lebih simple S2 atau S3 Itu ilmu komputer tuh Berarti yang lainnya apa lagi nih Jadi baru bahas ilmu komputer doang ya Berarti judulnya ganti aja Kita bikin partnya yang lain Jangan lah Terus yang kedua apa? Tadi apa? Apa? Teknik informatika Oh mau itu dulu Iya Biar urut gitu Biar urut Enggak ada urutannya Enggak apa yang bilang Biar urut tuh Kalau training informatika itu Kan saya belum tanya Oh iya Mas gimana nih? Tidak bikin informatika Oh iya Saya tidak mendebak Pertanyaan seperti itu Kan saya harus menanya dulu Anda Enggak ditanya atau jawab Enggak ada sih Orang kan ditanya dulu biar Mas Kalau saya Kalau saya tidak ditanya Terus saya menjawab Itu namanya pernyataan Bukan jawaban Waduh Iya dong Masa Kan gini banget Kita udah menjawab dong Iya Training informatika ya Iya Kalau teknik informatika kan Anda waktu itu pernah menek Kuliah dengan teknik informatika Iya Menurut Anda gimana? Menurut saya teknik informatika Nah jadi kalau Saya gak pernah tahu Oh iya Anda sesuatu informasi ya? Iya Jadi kalau teknik informatika itu Dia lebih ke teknik Yang namanya teknik Berarti kan anak yang Oh iya dong Yang mempraktekan Iya kan Yang mempraktekan Hasil analisis Kalau dalam ilmu komputer tadi Misalkan Ini rumusannya Kalau misalkan Mau mengubah Atau mau Membedakan antara Plat nomor dengan orangnya Oh iya Yang online misalkan Ini nih Logikanya Atau algoritmanya Kalau misalkan Mau Membedakan antara plat nomor Dengan Backgroundnya Atau dengan orangnya Atau dengan otonya Atau dengan objek yang lain Pokoknya lu harus tahu Itu plat nomornya Nah Anatolik informatika Kerjanya ngapain Ngapain tuh Ya mengimplementasikan Gimana seharusnya Di dalam program tadi Teknisnya Teknisnya Dia ngoding tuh Dia ngoding Oh oke Kalau kayak gitu nih Pakai bahasa nomogram Anu Yang lebih cocok Yang lebih cocok Karena kalau pakai CCTV Dia cocoknya pakai bahasa apa Yang mudah integrasi Yang mudah integrasi Terus misalkan Atasannya pengen lihat dari jauh Berarti pakai web Nah kayak gitu-gitu Jarak jauh tanpa Jarak jauh tanpa Sola-sola gitu Tanpa memasang-masang Ke sistem Ya Pak harus datang ke rumahnya Dia bawa flash disk Pak ini Pak yang dibilang Ini Pak Ini Pak Kopi dulu Ini buat saya nyimpen film Biasanya begitu kan Biasanya begitu kan Habis download kan Ya iya iya Kayak gitu Kalau teknik informatika Walaupun Apa? Berarti simpelnya itu Walaupun di dalam ilmu Teknik informatika itu Atau di jurusan informatika itu Dia juga belajar tentang Analisis reksikal Atau kayak tadi tuh Ada Sistem operasi Dia belajar juga Tapi itu Maksudnya Sama Berarti fokusnya gak kesitu Enggak Jadi kayak bahan aja gitu kan Betul Kayak backgroundnya dulu gitu Dia diajar itu Kayak Tadi apa Sistem operasi Analisis reksikal Bagaimana Bahasa pemograman itu Betul Teori komputasi Kayak gitu-gitu Prosesnya Anu-anu-anu Dan itu cocoknya Sebenernya buat Anak yang mau jadi programmer Walaupun Gak cocok juga Busing-busing juga Ya karena banyak konsep-konsep yang sebenernya Gak mesti Atau Sebenernya kan paham itu bagus kan Paham bagus Walaupun dia gak paham itu kan Dia gak jadi dosa gitu Dan juga Bukannya gini Lu gak paham analisis fisikal Lu gak paham teori komputasi Terus lu gak asah jadi programmer gitu Jadi bukan seolah Legitimasi Iya Bukan jadi legitimasi Dia harus paham itu Enggak Makanya Kalau mau jadi programmer itu Ya bukan Iya Ntar mau diwidat lagi Mau baca pula umat Ntar yang ini di edit kok Aku saya tulisin Ini di edit Iya Terus soalnya Ini dinaikin Oh Langsung ada tulisan binggu Bukan mantep Banyak kan Biasa Ya terus gimana lagi dong Ya itu teknik informatika itu Nanti kan dia lebih Jadi setiap semester dalam teknik informatika itu Suka ada Bahasa pemograman dipelajari Misalkan di semester 1 Iya di semester 1 Bahasa C Karena dia harus ada algoritma pemograman Di moding Modingnya 2 lembar Munculnya 3 baris Iya Iya kan Kalau di CMD kan gitu Terus bahasa yang lain Terus bahasa Delti Pascal, Japa Yang lawas Yang lawas Biasanya di dalam Jurusan ilmu komputer Teknik informatika Sukanya lawas-lawas yang dipelajari Yang lain kan Memang Yang paling basic Yang paling bahasa tingkat rendah kan Bahasa-bahasa itu juga Betul Bahasa Iya Kayak gitu Itu teknik informatika tuh Jadi bedanya Secara yang paling Sederhananya Kalau misalkan ilmu komputer itu Dia lebih ke konsep Lebih fokusnya ke situ Jadi ilmuwan Kalau misalkan yang teknik informatika tadi Dia lebih ke teknisnya kan Lebih ke praktik Tapi dia dibalik itu Punya dasar-dasar juga Walaupun gak fokusnya ke situ Walaupun gak fokus ke situ Tapi tetep aja Kayaknya dasarnya gak bakal pernah Jadi kan dia pasti tujuannya Ya apa sih Orang mau jadi programmer Iya Orang mau jadi programmer Malas kan gue gitu Ini bilang katanya besar Ya Iya karena Teor komputasi Yang kayak gitu-gitu Cuman bikin pusing Dia apa Iya sih Sebenarnya walaupun kan Apa Apa Mahami itu kan Gak ada salahnya juga Gak ada salahnya Mahami itu kan Bisa bikin bahasa pemograman baru Atau bikin remote Tapi kan Itu Kalau dijadikan pengantar Cuman bikin pusing Ini Iya sih Kecuali kalau dia diajarin Youtube Dari semester 1 ke semester 8 Jadi kadang Malah hal-hal yang kayak gitu Dipelajari Pas dia udah jadi programmer Iya Oh ini masih kok bisa jalan Gila kan Iya Dia baru mikirin kembali Jadi pada harusnya Diawal kan Harusnya diawal Dia kayak bikin skripsi kan Anak-anak Kalau misalkan lihat Method waterfall Itu kan analisis design Iya Iya kan Terus moding Baru implementasi Tapi pada faktanya Moding dulu Iya Makanya dia cari program Download juga Mudah amat Baru dia design Antar muka yang udah jadi Iya Abis itu udah analisis Sama apa enggak Mantap Makanya dimana-mana begitu kan Jadi Soalnya temen-temen saya begitu Ya begitu Ya begitu Ya udah dulu Mendingan lu udah dulu Gimana ceritanya Lu bisa nganalisis orang yang udah jadi Ya gitu Oh iya berarti Emang udah kayak umumnya begitu Ya Umumnya gitu Tapi ya gak aku tau lah Yang kedua jadi Udah berarti sekarang Yang lain nih Apa lagi? Sistem informasi Sistem informasi Kalau sistem informasi Kalau sistem informasi itu Dia lebih ke Ke user Jadi maksudnya dia menghubungkan antara Sistem dengan user Teknik informatika ya Anak sistem tadi Dengan usernya Misalkan nih Gue butuh dong laporan penjualan tiap bulan Misalkan Nah anak sistem informasi itu bisa menyediakan itu Oh Jadi dia pakai query Ngolah tuh Database Dia pakai query apa gimana caranya Data tadi Data tadi Yang satu bulan itu Terus misalkan Ada lagi yang minta Saya pengen satu bulan Tapi Hanya produk Yang tinggi aja Penjualannya Oh iya Jadi diolah dulu tuh Diolah dulu tuh Query nya gimana nih Select from apa hal gitu kan Sebenarnya Ya gitu Itu contohnya tuh Kalau dalam Anasisi informasi itu Walaupun mereka juga Ngerti Dunia coding Tapi gak terlalu Ini Gak terlalu fokus ke sana Berarti dia gak diwajibkan coding Iya Makanya Kalau dalam Anak sistem informasi Kalau bikin skripsi Mereka tuh Bisa sebenarnya bikin Rancangan-rancangan Sistem itu Bisa sebenarnya Cuman Di beberapa kampus Itu memang diwajibkan juga Bikin program Oh Jadi harus ada produknya Ya harus ada produknya Karena Mungkin kalau rancangan Semua orang bisa gitu Jadi kan Bikin-bikin doang Iya Padahal Dalam sistem informasi Kalau dia bikin rancangan Itu gak cuma sembarangan gitu Rancangannya Ya karena kan ada dasar ya kan Iya Kayak misalkan Rancangan Sistem informasi Pembayaran SPP misalkan Atau sistem informasi sekolah Kan udah banyak tuh Ya memang Kalau kayak gitu jadi gampang Karena kan udah banyak Di internet juga Ya itu kan sebenarnya Tergantung dari pemimbingnya ya Iya sih Tergantung konteksnya juga kan Bisa jadi lebih beda Tapi Ya karena Kebanyakan kasusnya Kayak gitu Akhirnya 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 sistem informasi Juga diwajibkan Untuk bikin Program Program juga Sebenarnya bukan diwajibkan Bikin program Diwajibkan adanya program Entah itu Karena wajibnya itu dia Nganalisanya Dia menganalisis sistemnya Cara Cara kerja sistemnya Terus Apakah sesuai dengan Kebutuhan kliennya Gitu Tapi Tapi kadang Kalau saya lihat Malah kebalik Kebalik Ketimbang dia Malah dia sibuk nyari program Ya kan Karena Karena Kebanyakan Anak Ilmu komputer Atau informatika ini Ini kan Gak bisa Modding Sehingga Pada saat Dia bikin skripsi Bukan ribet Sama objeknya Gimana Jadi Bingung dia bikin Ini Masalahnya Jadi Padahal bukan itu Yang harusnya dipusingin Karena Kalau itu Dia bisa nyuruh Orang lain Atau apa Harusnya gak jadi masalah Soalnya kan Dia yang dipokusin itu Mungkin dia bisa mikir nih Gimana caranya yang dijadi Kalau itu Urusan nanti Mungkin dia tahu Konsepnya Dia bisa menjelaskan Tapi masalahnya juga Adalah Ini Yang kayak gini Kasus kayak gini Itu gak ideal Jadi misalkan gini Kita ngobrolin Ilmu komputer Perbedaannya Informatika Informasi Idealnya kayak gini Misalnya Di lapangan Pengen informatika Mau ilmu komputer Masih informasi Lu bisa mending Kadang kan Kita gak bisa Nyalin mahasiswa juga Karena mahasiswa kan Dia belajar Ibaratnya itu Kayak gas kosong Siapa yang mau ngisi Yang salah Yang isinya Dia Pengennya diisi itu Malah diisi kopi Berarti kan yang Salah Dan dia gak bisa Untuk protes Karena dia gak tahu Luar saya datang kesini Gak tahu apa-apa Iya Saya pengen belajar Salah aneh lah pengajaran saya Ini kan Harusnya saya begini Iya Harusnya saya begini Tapi kan Kesalahan Ada pada yang Mengajaran kan Kenapa dia jadi pemikirnya Sampai Pusing ke program Terima kasih Yang pusing analisa Iya Gitu Tapi akhirnya Ya karena Tadi disibukan dengan Pengantar bisnis Terus PPKN Apalah Analisis leksikal Telekomputasi Kayak gitu-gitu Emang bagus Tapi Jangan sampai Tiap semester itu ada Sampai aljabar Terus Aljabar 1 Aljabar 2 Kalau puluh 1 Kalah jadi Lupa Jadi Lupa Tujuan dia Kuliah yang mau komputer Tata-tata Tata-tata Buat jadi apa Ini malah jago akutasi Mas 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 能 Mas 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 B зав Mas Mas Yang Kita jadi dia lebih ke teknik di misalkan nih panen kan anak tekniknya bikin alat buat panen biar cepet contohnya panen apel kan diambil tuh sama satu truk ya kan ada apelnya ada merah ada hijau nah anak teknik komputer itu kerjanya sortir nah si apel merah sama apel hijau gimana caranya biar misah kan kalau di bisnis satu satu kan capek bikin supaya otomatis gitu nah kayak robotnya bikin robot bikin sensor teknik komputer tuh kerjanya kayak gitu dia lebih ke bahasa mesin kalau moding tuh berarti dia enggak kayak software gitu ya enggak sebenernya ya software tapi untuk robotik lah gitu oh lebih ke robotik iya jadi dia misalkan kayak tadi tuh misahin apel merah sama apel hijau berarti dia emang harus ke robotiknya apa memang ada istilah yang lebih gini ya iya maksudnya dia moding tapi ya pakai bahasa mesin yang untuk untuk apa untuk industri gitu oh iya iya wapun hasilnya mau robot atau apa itu iya itu urusan terserah implementasinya mau pakai robot atau apa tapi ini biasanya kalau anak teknik komputer itu lebih ke industri oh iya kayak gitu beda gitu dong berarti tapi dia kalau misalkan kan tadi kalau sistem informasi dia belajar soal basicnya juga kan betul itu juga belajar berarti beda berarti mirip-mirip dong dengan sistem informasi iya mirip-mirip cuman dia sebenarnya dalam satu rumpun itu ya iya ilmu komputer dan informasi dan informasi sama teknik komputer itu semester 1 sampai 3 nya mirip-mirip iya sih mirip-mirip semua mirip-mirip kesangannya baru tuh agak aneh-aneh yang misalkan itu jago moding satu jago database kesangannya analisis atau lagi moding buat itu industri kayak gitu-gitu berarti basicnya itu sama semua ya basicnya mirip-mirip walaupun outputnya atau yang tadi pertama itu dia jago bikin konsep ya kan dia ada konsepnya yang kedua jago teknisnya gitu kan yang ketiga jago analisannya kan iya analisis sistemnya analisis sistem dengan klien iya kalau misalkan yang terakhir dia ke lebih industri lebih industri oh iya berarti bedanya itu doang bedanya itu itu doang dari tadi kita udah pakai kalau pakai doang kan jadi kayak sederhana gitu iya iya itu doang kan jadi yang gampang gitu gampang ya gampang ya aku ingin goyang lagi ya karena perbedaan ya ilmu komputer dengan teknik informatika sebenarnya ada yang bilang itu cuma beda istilah aja karena di UI sendiri teknik informatika dan ilmu komputer itu dibilangnya atau artinya sama aja oh berarti dia nggak ada beda gitu iya nggak ada beda karena di ilmu komputer itu biasanya digunakan di Amerika tuh bahasanya komputer sains sedangkan informatika itu kan dari informatik itu di Eropa biasanya oh gitu jadi cuma beda istilah jadi kayak ini sama aja nih ya udah bisa satuin aja ya udah bisa satuin aja ya jadi kalau misalkan di Indonesia ini bisa jadi beda empat-empatnya bisa beda empat-empatnya bisa kadang ada dua yang sama ya terdentu kampusnya karena kan kampus berhak untuk bikin kurikulum sendiri oke gitu mana yang cocoknya untuk perkembangan saat ini apalagi sekarang kan mereka belajar dari panading itu oh iya iya jadi lebih bebas bikin sesuai dengan ya lebih enak sih karena sekarang juga katanya mahasiswa nggak diwajibin bikin skripsi lebih apa saya nggak ikutin beritanya nih oh iya mahasiswa nggak diwajibin bikin skripsi tapi bikin tapi magang selama tiga semester lebih berat iya tujuannya apa tuh iya lebih deket ke dunia industri jadi bas dari semester ya ketimbang dia bikin skripsi beli terus hasilnya dia mendingan lebihnya lebih tapi lu kaget juga loh kalau misalkan dia tiga semester dari semester enam tujuh delapan kan dia kaget juga karena dari semester satu sampai semester lima itu ilmunya belum matang iya karena kita lalu banyak pengantar iya dia baru diajarin apa pengertiannya pas di tapi di semester enam tujuh delapan itu yang intinya kayak misalkan sistem cerdas artificial intelligence data mining kayak gitu-gitu kan di sana nggak diajarin di semester dua tinggi ya berarti kalau pesanan kayak itu kita harus bahas lagi iya ntar iya ntar iya ntar kita nggak punya argumen tapi kemarin nanti keluar konteks kita temukan judul baru ya saya mau buka argumen tadi mas bawahnya oh iya nanti aja nanti aja tahan dulu mau kelarin nanti dari kelarin harus dihujat itu ya oke usia dan usia tentu tuh anda sudah kuas? iya 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 udah ngerti ya berarti semuanya ngerti iya 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 kayak jadi patokan sih itu aja ya itu aja ya tentang perbedaan antara ilmu komputer dan informatika sistem informasi dan teknik komputer terima kasih semoga bermanfaat iya alhamdulillah dan sampai jumpa tidak tidak kita dikrop Terima kasih.